selamat menikmati ini terkuatan bubuk dari banjar mesin mau ke sini ke arah sini tidak ada korban jiwa ini dapat kami laporkan di desa tamba anjar ulu ada tragedi kecelakaan truk yang terbalik mewatan bubuk ini mengalami oleng ke kiri dari arah banjar mesin menuju ke arah ulu sungai menerpa satu bangunan milik pak masran ini untungnya pak masran ini yang disini ini tidak bukan depannya tapi ini yang dibuat dapurnya tidak ada korban jiwa dalam tragedi ini hanya dapur warga yang miliknya pak masran ini rusak dan menerpa dari satu unit folder air yang ada di desa tamba panggara dulu nah ini menerpa ini sampai ini nah ini suasananya untuk supir diketahui selamat untuk arus lalu lintas sudah cukup aman ini sudah diamankan dari pihak kepolisian dan warga setempat apa ini pak kenapur asal buarung warung asalnya kami disini juga rumah enggak oh di belakang mana pak masran ya keluar apa cerita pak masran tadi pak anu subuh kan tadi kejadiannya subuh jam tigaan waduh jam tigaan lah subuh lah palah jadi langsung bunyi keluar keluar langsung guling gini langsung guling gini lah di dalam mobilnya ada berapa orang kondektor adalah supir aja ya untuk insiden ini sudah ditangani pihak kepolisian dari unit latkah Polres Banjar nah dan untuk evakuasi mobil ini masih menunggu kren yang akan membalikkan lagi seperti normalnya nanti kren yang akan mengangkat dia lagi terus kemudian yang di alihkan ke agar bisa jalan kembali ceritanya gimana mas tadi ya ah ngantuk pak oh karena subuh itu ya tadi ya iya jambikan subuh jadi ngantuk jadi oleh gitu lah langsung lah jadi ini ini ngangkut pupuk dari mana kemana mas dari banjir pada Trisakti ya Trisakti ke Tanjung rencananya ke Tanjung dari ini belum ada estafet istirahat nggak ada estafet atau istirahat dulu gitu ada sempat istirahat dimana di Bundaran Ano oh di Alkaramah masyid oh masyid Trikola masyid Trikola ini ke Tabalong ke Tanjung ini untuk pupuk apa pas awit pak jadi kata keterangannya jam ani jam ani ya jam ani alias mani ini jam 3 tadi tempat seliap tidur di ngantuk jadi sehingga demikian yang dapat kami laporkan dari TKP Nurulisuda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh